Suku Mandailing atau lazim juga disebut Batak Mandailing merupakan kelompok etnik pribumi yang menghuni kawasan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka pernah berada di bawah pengaruh kaum padri dari Minangkabau sehingga secara kultural suku ini dipengaruhi oleh budaya Islam. Sebagian kecil etnis ini juga bermukim di Selangor dan Perak, Semenanjung, Malaysia. Secara etimologi, Mandailing berasal dari kata Mandala Holling. Sebuah federasi yang pernah hadir di Tapanuli Selatan pada abad ke-12. Kata ini tertera dalam Surat Tumbaga Holling atau Serat Tembaga Kalinga. Sebagian sosiolog juga berpendapat bahwa asal kata Mandailing berasal dari kata Mande hilang dari bahasa Minangkabau yang berarti ibu yang hilang. Dalam catatan Surat Tembaga Kalinga, bahwa di abad ke-12 pernah berdiri sebuah kerajaan di kawasan Mandailing yang merupakan salah satu dari Federasi Kerajaan Kalinga. Wilayah kerajaan itu terbentang antara Portibi atau Padang Lawas hingga Panyabungan atau Mandailing Godang. Dalam Kitab Negara Kertagama, Karya Ampupra Pancah disebutkan bahwa ekspedisi Majapahit telah mencapai Mandailing pada tahun 1365. Pemukiman pertama etnis Mandailing diperkirakan berada di sepanjang Sungai Batang Gadis yang berhulu di Gunung Kulabu dan bermuara di Samudera Hindia. Hal ini juga berdasarkan riwayat marga-marga di Mandailing yang mengaitkan kehidupan nenek moyang mereka di sungai ini. Seperti Marga Lubis yang merupakan keturunan si Baitang dan si Langkitang serta Marga Nasution yang berasal dari si Barwar. Begitu juga riwayat marga, rangkuti, dan pulungan yang menyatakan bahwa asal mereka dari sehiliran Batang Gadis. Kelompok-kelompok masyarakat ini dipimpin oleh kepala suku yang bersifat otonom sehingga mereka memiliki aturan adat masing-masing. Di kawasan Mandailing Hulu atau Mandailing Julu banyak bermukim dan menjadi tempat asal klan Lubis. Sedangkan di kawasan Mandailing Hilir atau Mandailing Jae atau Godang dihuni oleh kelompok Nasution, Rangkuti, dan Pulungan. Pada paruh pertama abad ke-19, Perang Padri berkecamuk di Sumatera Barat. Perang ini dipimpin oleh kelompok ulama Puritan yang kemudian melakukan invasi ke Mandailing hingga ke tepian Danau Toba. Akibat serangan itu, banyak masyarakat Mandailing yang dibawa dan diperkerjakan di pasaman Sumatera Barat. Sebagian kelompok lainnya ada yang bermigrasi ke Riau, Sumatera Timur, hingga Semenanjung Malaya. Di Semenanjung Malaya, kelompok Mandailing dipimpin oleh Raja Asal dan keponakannya Raja Bilah. Bersama dengan Sultan Puasa, mereka terlibat dalam Perang Klang antara tahun 1866 hingga 1873. Setelah Belanda berhasil menaklukkan pasukan padri, kawasan Mandailing dimasukkan ke dalam bagian administrasi Sumatera Weskus yang berpusat di Padang. Di pertengahan abad ke-19, Belanda mendirikan benteng pertahanan di Singengu dan Kota Nopan. Hingga pendudukan Jepang, Belanda hanya menempatkan seorang kontroler di Mandailing yakni di Kota Nopan. Marga atau klan dalam suku Mandailing diturunkan secara patrilineal dari Ompu, Parsadaan atau Nenek Moyang yang sama. Para pendiri suatu marga biasanya adalah seorang tokoh karismatik yang dipercaya merupakan nenek moyang klan tersebut. Dalam Marga Nasution misalnya, seorang tokoh karismatik yang dipercaya sebagai asal-usul klan tersebut adalah Sibaroar Nansakti. Sibaroar diakini adalah anak dari Batara Payung Tuanku Raja Nansakti yang merupakan keluarga dari Kerajaan Pagaruyung yang merantau ke daerah Mandailing. Dalam perkembangannya, ada pula klan yang berasal dari satu nenek moyang namun terpecah menjadi beberapa marga. Seperti Marga Pulungan, Lubis, dan Harahap yang berasal dari Namora Pandebosi. Marga Rangkuti dan Parinduri yang merupakan keturunan Manga Raja Sutan Pane. Serta Marga Matondang dan Daulai yang merupakan anak cucu Parmato Sopiak. Setelah abad ke-16, Marga Lubis dan Nasution merupakan dua klan yang memiliki keturunan terbanyak. Dan para keturunannya menjadi raja-raja adat di Mandailing. Beberapa marga lainnya yang juga bagian dari suku Mandailing adalah Batu Bara, Parinduri, Hasibuan, Dalimunte, Mardia, dan Rambe. Suku Mandailing hampir keseluruhannya merupakan pemeluk Islam yang mendapatkan pengaruh dari kaum padri di abad ke-19. Seperti halnya mayoritas masyarakat Nusantara, etnis ini menganut mashab syafi'i. Sebagian kecil orang Mandailing juga ada yang beragama Kristen. Ajaran Kristen di Mandailing pertama berada di Pakantan yang dibawa oleh pengenjil dari Swiss dan Rusia pada tahun 1821. Oleh karenanya gereja tertua di Tapanuli terletak di Huta Bargot, Pakantan. Orang Kristen Mandailing saat ini hanya sekitar 1% dan hampir semua Mandailing Kristen bersinode di GKPA yang bersamaan dengan suku Angkola yang beragama Kristen. Hal ini dikarenakan ada beberapa kesamaan budaya antara Angkola dan Mandailing yang memungkinkan orang-orang Angkola dan Mandailing Kristen berada di bawah sinode gereja yang sama. Pelabelan Batak terhadap etnis Mandailing umumnya tak dapat diterima oleh sebagian masyarakat etnis ini. Beberapa orang menganggap suku Mandailing memiliki ikatan darah, nasab, bahasa, aksara, sistem sosial, kesenian, adat, serta kebiasaan tersendiri yang berbeda dengan Batak. Meski sebagian masih mengakui dirinya bagian dari suku Batak.